Alhamdulillah Alhamdulillah Kula gadrinya dunia Wa kula mahalil ya minggu Alhamdulillah Alhamdulillah Selalu berdoa kepada Allah Allahumma asli Alhamdulillah Keluarkan dari hatiku Kula gadrinya dunia Setiap Nilai dunia Apakah nilai uang Beliau minta kepada Allah Alhamdulillah 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 Nah Jadi ini penting Bukan berarti Kita tidak boleh punya harta Bukan berarti Kita tidak boleh punya Uang banyak Yang tidak boleh Ini Kalau nilai uang itu Dunia itu Masuk ke dalam Maka Agaknya kita salah paham Dari Zuhud ini Kita pahami bahwa Kita tidak boleh punya harta Kita tidak boleh punya uang Bukan Zuhud ini adalah Sifat Yang ada di dalam hati Suatu Sifat Yang Jadi Zuhud ini Ini adalah suatu Suatu cara Yang Allah berikan ke dalam hati Seseorang Orang itu cinta dunia atau tidak Bukan masalah Dari segi pakaiannya Bukan masalah dari segi makanannya Tapi itu permainan hati Banyak orang Beliatannya Hidupnya Lebih dari sederhana Pakaiannya baru Makanannya enak Kendaraannya mewah Rumahnya mewah Tapi mereka Termasuk Gorongan-gorongan Minat Zahid Orang-orang yang suhu Ada juga sebaliknya Orang itu Sederhana Pakaiannya sederhana Bajunya sederhana Makanannya juga lebih dari sederhana Tapi hatinya Ratus telah bajunya Orang ini Bukan termasuk Golongan orang-orang suhu Tapi Termasuk orang-orang yang halis Cinta kepada dunia Jadi Ukuran Zul ini Makanya ini Kata-kata Hakanya Hal itu Kalau sudah Rasa cinta Terhadap dunia Sudah keluar dari hati Nah Ini kan berarti permainan hati Kalau rasa cinta dunia ini Sudah keluar dari hatinya Kemudian Dia merasa dunia ini ringan di matanya Hina di matanya Tidak ada nilainya di matanya Sehingga Dunia itu datang atau hilang Itu tidak ada masalah Itu baru dunia Mundurnya Hilangnya dunia Berkurangnya dunia Mungkin itu akan dia lebih suka Lebih senang ketimbang dunia itu berdatangan terut Ketimbang dunia itu mengejar-kejar terut Karena semakin banyak dunia Semakin banyak kejaran dunia Otomatis akan membuat dia akan sibuk Untuk melunus dunia Sehingga Menyebabkan jauh daripada Ibadah kepada Allah Nah kalau orang sudah seperti ini Maka dia sudah memiliki nilai suhu di hati ini Jangan dikira Orang yang dulu itu Para ulia itu tidak suhu Habib Ali Haji Habib Ali Haji Mengarang kita cintu turun Beliau ini dengan Magamnya Dengan wilayahnya Dengan keliluannya Dengan Kegutubannya Dengan kedekatan Kepada Allah dan Allah Beliau itu Beliau itu Mungkin paling kaya pada zaman Saking kayanya beliau itu Pernah suatu cerita Sedang acara maulidan Acara tahunan Atau mungkin acara bulanan Biasanya kalau dihadlamu Acara maulidan itu Sudah disubukin kopi Kopinya Dicampur Madu Kalau kita Kopi Manisnya pakai bu Kula Kalau orang hadlamu Acara-acara besar itu Kopi Namanya Kopi syariah Ada kopi Kuning Itu Penangisnya Bukan gula Tapi dicampur Madu Dicampur lagi Zanjirin Dikasih Jahe Namanya Kopi Jahe Kopi Jahe Campur Madu Yang dibuat Bukan satu Cangkir Dua Cangkir Satu Pepo Dua Deko Bergigir Gigir Nah suatu saat Kopi ini Sedang Bergigir Kayunya Habis Kayu Bakarnya Habis Kopinya Belum Mampu Kata Habis Yang mereka Tugas Bagian Perkoptiannya Mereka Tugas Habis Kopinya Belum Mampu Kayu Bakarnya Sudah Kebual Habis Gimana Kita Solusinya Ini Kopi Belum Mampu Apa Kertanggung Ami Coba Kamu Bilang Sama Saya Sudah Suruh Ambil Kayu Gahlu Di Budang Ambil Guncinya Buka Budangnya Ambil Kayu Gahlu Di Budang Pakai Buat Kayu Bakar Kamu Bukan Kayu Dari Jati Bukan Kayu Kalian Rak Bukan Jakob Yang Dikeluarkan Kayu Dan Rak Begitu Kayu Gahlu Di Bakar Semua Jama' Yang Hadit Ribut Ini Bukan Gahlu Dari Mada Biasa Gahlu Terjemahan Dari Depan Madri Jaga Ini Keluar Kau Aroma Gahlu Dari Dapurnya Habis Al-Habsi Rupanya Bikin Gahwat Masak Hobi Pakai Kayu Gahlu Itu Tapi Bali Al-Habsi 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 Bistola Al-Habsi Paham Wa Kamu Minasahiri Mereka Ahli Suhud Tapi Kekayaan Mereka Lebih Daripada Orang-orang Yang Al-Habsi Jadi Urusan Dulu Ini Memang Urusan Al-Habsi Sebaliknya Ada Orang Hidupnya Sederhana Pakaian Pakaiannya Sederhana Mungkin Makannya Sudah Sederhana Tapi Nantinya Masih Tetap Ada Masa Cinta Terhadap Dulu Apos Sudah Zuh Belum Kamu Pernah Dengarkan Ceritanya Seorang Syek Kiai Yang Dikena Dengan Apa? Muhir Proksisam Atau Abu Proksisam Jadi Ada Kiai Ada Seorang Syek Dikenalnya Proksisam Kepala I